Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Iya, ada juga Uthman ibn Affan radiyallahu'an yang ma'ruf. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah dan beliau tidak mendapati ada air yang baik, yang layak untuk dikonsumsi, kecuali hanya ada satu yang didapati waktu itu, itu namanya sumur rumah. Yang lainnya airnya enggak enak rasanya. Nah, sumur rumah ini yang layak diminum, dikonsumsi. Maka Nabi SAW bersabda, tapi ini kan punya orang sumur rumah ini. Dulu sumur bisa dibeli, mata air. Maka Nabi menawarkan, Siapa yang mau beli sumur rumah ini? Tapi ingat, dibeli bukan untuk kepemilikan pribadi. Fa yaj'ala dalwa huma adila ilmuslimin. Setelah dia beli, pemanfaatan air sumurnya untuk kaum muslimin. Kalau di sini dibahasakan, setelah dia beli, dia menjadikan embernya bersama ember kaum muslimin. Maksudnya, silakan yang butuh air, ya timbak, ambil air dari sumur itu. Ya, jadi diwakafkan sumur tersebut, silakan diambil manfaat air yang ada di dalam sumur itu. Ya. Apa keutamaannya? Bikhairin lahu minha fil jannah. Kalau dia mewakafkan sumur ini, sehingga kaum muslimin mengambil air darinya, maka si pewakaf tadi akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada sumur tersebut nanti di surga. Ya. Fas tarai tuha min sulbi ma'ali. Kata Osman ibn Affan, maka aku pun, akulah yang membeli sumur itu dari harta pribadiku. Jadi Osman ibn Affan, beli sumur, kemudian setelah dibeli, diwakafkan sumurnya. Ya. Gak boleh dijual, gak boleh diwarisi. Gak boleh juga dihibahkan. Tapi diambil manfaat dari air sumur itu untuk kepentingan kaum muslimin. Itu wakafnya Osman ibn Affan. Dan beberapa contoh yang lainnya, termasuk Rasulullah SAW ya, jelas, beliau, Suri Tala dan kita dalam seluruh kebaikan, termasuk dalam hal wakaf. Intinya apa? Para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam mewakafkan hartanya. maka tirulah. Apa yang kita memiliki. Karena wakaf ini masuk ke dalam kategori hadith, apabila seseorang meninggal dunia, itu kan terputus sudah. Tidak ada lagi dapat tambahan pahala, kecuali dari tiga hal. Dari amal jariahnya, sedekah jariahnya, dari ilmu yang bermanfaat, dan dari anak sore yang mendoakannya. Nah, sekarang pikirkan apa yang kita miliki. Ketika kita meninggal dunia, pahala terus mengalir. Iya. Maka berupayalah untuk memiliki harta yang diwakafkan, walaupun nilainya tidak besar. Yang penting adalah ikhlas. Iya. Nah, begitu ya. Karena para sahabat adalah orang-orang yang sangat semangat dalam mewakafkan hartanya. Iya. Kemudian, berkata Al-Imamah Syauqani Rahimahullah Man habbasan milkahu fi sabidillah sara muhabbasa. Siapa yang mewakafkan sesuatu miliknya, apapun itu, entah rumah, entah tanah, entah kendaraan, dia wakafkan fi sabidillah untuk jalan Allah, artinya untuk kepentingan dakwah atau kepentingan sosial dan semisalnya, sara muhabbasa, maka milik tersebut menjadi barang wakaf. Udah berubah. Bukan lagi menjadi milik pribadi. Makanya kalau diwakafkan ke yayasan, ya ganti nama. Jadi, milik yayasan. Gitu ya. Kalau bisa, kalau memudahkan atau memungkinkan. ini adalah kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. selamat menikmati. Selamat menikmati.